ketemu lagi dengan saya Dwi Siswanto pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tips bagaimana cara agar daging ayam awet sampai berhari-hari Oke sobat untuk pertama-tama siapkan daging ayamnya ini adalah daging ayam segar kemudian siapkan lemon atau jeruk limau ini jeruk limau dan siapkan air mendidih kemudian kasih jeruk limau ya sobat ya Oke kemudian masak atau rendam ayam tersebut sampai 5 menit aja ya sobat ya langkah selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu yang perlu disiapkan ini ya sobat ya 12 putih bawang putih 9 putih bawang merah 3 putih kemiri 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh milica atau lada setengah jari kunyit 3 batang serai 5 lempar daun jeruk 4 lempar daun salam dan satu jari jahe setengah jari lengkuas ya sobat ya Oke siapkan tuliskan tulisan atau alat tulis supaya tidak lupa atau bisa juga coba langsung screenshot layar ini ya ya sobat ya supaya nanti tidak lupa ya Oke selanjutnya kita blender semua bumbu-bumbunya ya sobat Hai ini tergantung secara sobat mau di blender atau mau ditumpuk ya sobat ya Halo saya mah praktisnya aja ya yaitu diblender ya sobat ya ke masukkan semua bumbu kemudian tuangkan air ya lalu siap untuk diblender Hai sampai halus ya sobat ya Hai Oh ya sobat ada satu yang kelewatan yaitu kunyit belum dimasukin ya sobat Oke masukin aja ya kunyitnya lalu blender lagi ya Oke setelah itu kita siapkan daun serai nya ya batang serai nya kita tumbuk kemudian lengkuasnya juga kita tumbuk ya sobat ya terus haluskan juga ada petumbar dan ladanya ya dihaluskan oke selanjutnya campurkan ketumbar dan lada ini ke Hai bahan-bahan yang diblender tadi ya sobat ya biar menyatu oke Hai semudian masukkan bumbu rasanya ya sobat ini ada satu sendok makan garam atau secukupnya ya selanjutnya setiapkan air mendidih kira-kira setengah liter kemudian masukkan ayamnya ya sobat ya Hai setelah itu kita siramkan Hai bumbu-bumbunya dan masukkan semua bumbu-bumbunya ya sobat ya aduk-aduk sampai mendidih Hai setelah setengah matang Hai ayam yang tersebut siap untuk diambil ya sobat ya untuk diambil ini setengah matang aja ya oke setengah Hai kemudian masukkan ke toples Hai media kemudian dia Hai kemudian sisa bumbunya sedikit dikentalkan lalu dicampurkan ke toples tersebut ya sebetulnya Hai Oke dicampurkan saja Hai Oke campurkan semua daripada dibuang sayang ya setelah semuanya tercampur kemudian masukkan ke dalam freezer ya sebetul ya sebetul ya di dalam lemari es atau freezer Hai ya sebetul ini masukin ke freezer ya Hai proses selesai ya sebetul jadi kalau suatu waktu sobat dipengen goreng ayam atau bisa juga di goreng kemudian dibalado atau juga bisa diolah menjadi bahan makanan sejenis apapun ya sebetulnya jadi tinggal ambil saja ya Oke sebetul-sampai ketemu lagi dan jangan lupa like dan subscribe video sobat Terima kasih telah menonton!